F-35 telah berulang kali disebut-sebut sebagai jet tempur paling mumpuni yang beroperasi saat ini. Namun pengawasan pemerintah memperingatkan bahwa harga F-35 lebih mahal dan penggunaannya lebih sedikit dari yang diperkirakan. Menurut laporan baru kantor akuntabilitas pemerintah ASGAU kepada anggota parlemen, total biaya F-35 kini diperkirakan mencapai 2 triliun dolar Amerika Serikat sepanjang masa pakainya. Jumlahnya meningkat dari biaya seumur hidup F-35 sebesar 1,7 triliun dolar Amerika Serikat yang dilaporkan kantor tersebut pada bulan September tahun 2023 lalu. Nilai tersebut mencakup hampir 1,6 triliun dolar Amerika Serikat untuk biaya pemeliharaan. Ini merupakan peningkatan sebesar 44 persen dari perkiraan harga pemeliharaan sebesar 1,1 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2018. Melansir National Interest, Sabtu tanggal 20 April tahun 2024, F-35 sekarang memiliki biaya akuisisi sekitar 442 miliar dolar Amerika Serikat. Perlu ditekankan bahwa peningkatan sebagian memang disebabkan oleh meningkatnya inflasi. Akan tetapi rencana militer AS untuk mempertahankan layanannya lebih lama dari perkiraan awal juga turut berpengaruh. Pesawat siluman generasi kelima tersebut kini ditargetkan untuk tetap beroperasi hingga tahun 2088. Berarti 11 tahun lebih lama dari perkiraan dinas militer AS sebelumnya. Namun, upaya Departemen Pertahanan ASDOT untuk mengendalikan biaya program masih belum membuahkan hasil. Departemen Pertahanan saat ini mengoperasikan dan memelihara sekitar 630 pesawat F-35 dalam 3 varian. Jadi dari sudut pandang tersebut, ini adalah pengganda kekuatan. Namun F-35 juga sangat mahal untuk diterbangkan dan dioperasikan, jelas Maurer. Maurer lebih lanjut mencatat bahwa dalam laporan GAU yang dikeluarkan 3 tahun lalu, kelompok pengawas menemukan bahwa 3 layanan yang menerbangkan F-35 menghadapi kesenjangan keterjangkauan yang sangat besar. Itu akan menjadi miliaran dolar per tahun, papar Maurer. Salah satu cara untuk membantu mengurangi atau menutup kesenjangan keterjangkauan tersebut adalah dengan memutuskan untuk lebih jarang menerbangkan pesawat. Hal itulah yang telah mereka lakukan, imbuhnya. Berkurangnya kesiapan F-35 disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain ketergantungan yang besar pada kontraktor, pelatihan yang tidak memadai, kurangnya data teknis, kurangnya suku cadang, dan kurangnya peralatan pendukung. Terima kasih telah menonton!